bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel sandi otomotif nah kali ini kita ingin berbagi cara pemasangan rembo ya teman-teman yang belum paham cara pemasangan rembo ini jangan sampai diskip-skip ya biar enggak gagal paham cara pembongkaran dan pemasangannya ini rembo ini kita mau dipasang sama motor bit ya bit SP nah ini teman-teman yang belum paham jangan sampai diskip-skip ya videonya biar enggak gagal paham cara pemasangan dan pembongkarannya lanjut kita ke pembongkaran ya hai 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 τα bubIDE selamat menikmati 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 kita tes dulu kita tes dulu penyek sekamnya ini kita kendorin dulu ya ini kita kendorin dulu ini kita buka dulu gak apa-apa ya kita buka aja dulu kita pakai gini lalu kita potok ya dari handle rembo nya dia harus keluar minyak terkram dulu dari sini ya kalau udah keluar dia barusan kita tutup lagi pakai nepo nya pakai gini nah kalau udah keluar kayak gini kita tutup lagi ya kita tutup lagi kita tutup lagi kita tutup lagi kita tutup lagi ngancangin lagi ya kayak gini nah ini ini udah jadi ya nah bagi teman-teman yang belum paham ikutin langkah-langkah ini ya cara pemasangan di rembo ini sangat mudah ya cara memasangnya ini ini tinggal setel aja ya dia kalau mau disetel agak jauh bisa agak deket juga bisa ya nah ini tinggal setel dari sini ya nah ini ini agak jauh sih ya nah ini sodak sini juga bisa nah ini kita tutup dulu kita tutup lagi kita tutup lagi supaya jangan berantakan ya jangan berantakan ini tetap lagi habis ini kita cepat lagi ya ini ya ini cuma ngetes doang ya coba kita tes remnya ya yang depan cakram nah ini cepat rem 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 nah ini kita lepas lepas nah ini bagus ya rem lagi nah ini bagus ya ini bagus teman-teman ikuti langkah-langkah ini ya cara pemasangannya udah lepas udah bagus mantap lanjut kita ke ngerapihin ininya ya pastikan semuanya udah kenceng ya nah ini udah terpasang semua udah bagus ya nah ini juga ini udah normal pastikan ini jangan ada kebocoran ya buat ini ya jangan sampai ada kebocoran ya ini bisa bahaya diantarnya masuk angin ya masuk angin masuk angin nah kita masih ragu kita kebocoran lagi buat ini jangan sampai ada kebocoran ya nah ini buat ini jangan sampai ada kebocoran nggak bisa rencak remnya nggak bisa berfungsi ya nah sumpahnya dari sini ada kebocoran ya ini udah kita tinggal ngerapihin ini ya pasangin lagi ya seperti semula nah rem ini kita pasangin ke ini ya nah ini udah ada lawannya ini ya kita tengah colokin lagi cuma dia salahannya ini di rem depannya ini nggak nggak ada buat switch di remnya ya nah ini ini terpasang lanjut kita ngerapin ini ya bolehnya kita pasangin lagi Pasang botol lagi Pasisikan semua ini pada Sudah kencang semua ya Disini juga gak ada kebotoran Normal semua Nah ini Dudukan ininya Tabung cakramnya ini disini ya Nah ini kita gerenda Ini agak ditibisin dikit ya Ini agak ditibisin dikit Ininya kita pake Baut 12 ya Pake 12 yang aslinya kita gak pake Nah ini bawahnya ini Nah dia pake Baut 12 ya Nah ini Kalau di motorbit 2018 ini Ini juga nyoak ya Disininya nyoak Kita tipisin kayak gini ya Nah ini Lanjut kita ke pemasangan Batok depannya ya Nah ini bagi teman-teman ya Lupa tadi gak dijelasin Nah ini Kayaknya udah kita coak ya Kalau bit SP tahun 2018 ini Dia nyoak ya Di bagian ini ya Di bagian ini ya Dia nyoak Langsung dari sini Kita kesini ya Soalnya disininya sempit ya Gak masuk ke Ininya setelah ininya Gak masuk ke nyangkut ya Kita coak nah Di bagian ini Nah di bagian ini ya Kita coak Soalnya di bagian ini Sumpit ya Gak masuk ke nyangkut ya Gak masuk ke nyangkut ya Gak masuk ke nyangkut ya Nah kita pesengin dulu ya Nah ini Tabung sakamnya Kita masukin dulu Jangan lupa kancing ini Ini Nah kayak gini ya Ini bagiannya selamat menikmati selamat menikmati ikuti langkah-langkah tadi ya cara pemasangannya kita coak ya di bagian ini kita coak nah ini pas ya soalnya dia kalau tidak dicoak dia nyangkut ke handle rem remonya kalau tidak dicoak ya Alhamdulillah pemasangannya sudah beres semoga video ini bermanfaat kita ketemu lagi di video-video selanjutnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh